kabar gembira buat teman-teman, kabar baik dan kabar gembira buat teman-teman bahwa kita setiap bulannya, di awal bulan, mulai bulan ini mungkin untuk pengumumannya dan sebenarnya programnya sudah berjalan kurang lebih di dua bulan terakhir ya. Hanya efektif dari bulan September, eh Oktober ya, kalau salah September, Oktober gitu, dua bulan terakhir, itu sudah berjalan program ini, apa programnya, ya ini program reward. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung, sudah melakukan pengiriman paket ke berbagai tempat, ke customer-nya, insya Allah kita berikan reward sebagai bahan apresiasi ya, sebagai apresiasi buat teman-teman yang masih loyal dengan menggunakan layanan dari kami. Apa reward-nya? Ini izin saya share screen ya, share screen. Ini hanya image saja, nanti coba bisa, oh ini di-record sudah ya? Sudah kak. Nah ini nih teman-teman, ini bisa nampak nggak di sana? Coba, Bal nampak nggak? Jelas, jelas kan. Iya. Ini reward, bahkan ada sebenarnya level berikutnya sih ada, nanti yang lebih dari ini. Mungkin Mas Ozzy nanti bisa coba di-share ulang. Nanti saya coba cari ya yang level berikutnya. Ini ada lima level pertama, ini lima level pertama. Jadi ketika teman-teman mulai bergabung, itu yang diberikan oleh kita kan otomatis akses secara free, itu akses dashboard-nya. Dashboard yang sekarang teman-teman ketika membuka login di app.arveli.com. Nah itu teman-teman kan udah bisa langsung tuh melihat dashboard-nya sendiri. Kemudian ada grup member Telegram. Dan e-book yang insya Allah kita kirim juga bertahap, memang tidak semuanya langsung. Ada e-book dari Kang Dewa, sebuah co-owner dari Arveli ini sendiri, atau founder dari Arveli ini sendiri. Itu kita bagikan gratis khusus untuk semua member baru. Jadi semua nanti ketika daftar dapet itu. Kan saya udah daftar dari lama, kok belum dapet? Nanti kontak aja. Nanti kita akan berikan e-booknya ya. Terus level selanjutnya ketika Anda. Nah ini syaratnya ada di sini. Ketika Anda sudah mencapai ongkos kirim selama bergabung, itu sudah mencapai maksimal 1 juta. 1 juta itu levelnya udah jauh tuh. Udah naik 1 level. Namanya newbie. Ada desain ucapan ya. Seribu poin ongkir. Seribu poin ongkir gratis. Dari kami ya. Terus kemudian ada free access workshop online product launch dynamic. Mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang pernah dihubungi oleh tim kami, tim CRM dari billionaire coach. Itu juga salah satu, apa namanya ya, kerja sama kami dengan billionaire coach bahwa di tim CRM yang menghubungi untuk teman-teman yang sudah masuk level newbie bisa akan dapat free access workshop online product launch dynamic up. Level selanjutnya ketika Anda sudah mencapai 10 juta, itu namanya level jagoan. Jadi udah jagoan itu kalau udah nembus 10 juta itu disebut jagoan di RKLI. Apa aja sih yang bisa didapati, gitu lah. Kalau udah saya levelnya masuk jagoan, itu dapat plakat. Nah, dari yang bergabung di sini, ada nggak teman-teman yang sudah pernah mendapat? Ada yang sudah pernah dapat? Belum? Boleh di komen ya langsung aja ya. Yang sudah pernah dapat atau bahkan, saya baru newbie atau apa, silahkan komen aja. Atau mau menanyakan juga langsung aja di komen ya. Terus kemudian selanjutnya level. Kok mana hilang? Level selanjutnya itu Mastah. Nah, level Mastah ini yang sudah sampai 50 juta. Terakhir itu kita ada yang levelnya sudah sampai 100 juta, yang Predator ya. Mereka dapat plakat gold, ya selamat buat teman-teman yang sudah masuk level Predator. Dan insya Allah, ini bisa teman-teman baca sendiri untuk rewardnya apa sih yang bisa didapatkan. Terus kemudian ini level selanjutnya, saya coba share dulu ya. Stop sharingnya dulu. Nanti saya coba share yang lain. Ini kalau mau nanyain langsung aja di komen, nanti di fasilitasi oleh teman-teman yang lain. Yang baik si Iqbal, datu pun masuk Mas Poro ya. Baik. Oke, saya coba stop. Ini masih sharing ini nggak ya? Saya coba ini ya. Level yang selanjutnya saya coba file-nya. Intinya apa sih, katanya namanya level itu buat apa sih? Kita juga tidak mau teman-teman di sini kan cuma ngirim doang, ngirim doang gitu. Itu tanpa penghargaan lah istilahnya ya dari kami sebagai penyedia layanan yang selama ini manfaatkan atau digunakan oleh teman-teman gitu. Pada saya pulsa lima ribu. Maksudnya gimana ya? Boleh dibacain pun. Ini kemungkinan berseratnya nggak salah alamat. Jadi gini, intinya kita selain memberikan, ini kan teman-teman juga udah pada tau ya. Ketika menggunakan RVLI itu sudah mendapatkan fasilitas berupa potongan ongkos kirim sesuatu yang dipilih oleh teman-teman. Terus kemudian selain itu yang bisa teman-teman layanan pick-up maupun ada COD. Jadi COD-nya juga, kalau semula yang dulu pernah menggunakan COD hanya cashless, artinya dititip atau drop-off ya, dititip di agenda sekarang udah bisa pick-up. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari tren, itu untuk COD pick-up kita sudah ada kenaikan di satu bulan terakhir ini. Ini teman-teman sudah banyak yang memanfaatkan fitur COD dari RVLI ini sendiri. Kelebihannya apa sih kalau misalnya kita COD dengan RVLI khususnya ya, ataupun hanya pick-up biasa. Jadi kalau COD, kita memberikan layanan bahwa pencairan nanti COD-nya itu H plus 1 setelah deliver. Jadi ketika teman-teman punya paket yang dikirim, terus deliver di ini, besok lupa, jadi di profilnya teman-teman harus mencatungkan nomor rekening ya, nomor rekening, siapa nama pemilik rekeningnya, dan informasi lengkap. Jadi tidak membingungkan finance kami. Kenapa kan H plus 1 tidak di hari yang sama? Bahkan sebenarnya bisa ya kita fasilitasi. Hanya kita melihat dari banyaknya yang request yang masuk pencairan COD itu, jadi kita antisipasi H plus 1 itu sudah cair. Sebenarnya kita sudah cicir di hari yang sama, ketika deliver juga sudah. tapi ini juga bergantung kepada pengajuan dari teman-teman. Ketika sudah sudah melakukan pengiriman melalui fitur COD, itu teman-teman silakan memantau di dashboard-nya, khusus di dashboard-nya. Itu bisa ketika deliver, nah ini sudah langsung bisa diajukan. Jadi kalau misalnya sudah deliver, tapi belum diajukan, ya mohon maaf. Untuk pencairannya kita juga ke pending. Jadi teman-teman silakan pantau dashboard untuk pengirimannya ya, khususnya yang COD. Terkait dengan pencairan tadi. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Ini tadi level baru sampai level predator ya? Benar. Sebenarnya ada sampai dengan fasilitas atau fitur yang lain, cuma nanti saya cari dulu imagenya yang level leveling-nya. Bahkan jadi reward yang diantaranya level selanjutnya itu selain dapat pelakat, dapat kaos, free point gitu, e-course atau free online course, itu teman-teman juga akan dipromot di Instagram-nya kami. Baik itu Instagram-nya billionaire coach, ada juga yang dapat dipromot di Instagram pakai diri, bahkan dipromot di Instagram-nya Kang Dewa. Siapa yang nggak mau, kalau orang lain nama bayar ya, kalau mau dipromot di Kang Dewa, ini gratis gitu. Syaratnya apa? Ya itu kejar. Nanti kita akan up lagi di levelnya, untuk informasi levelnya di grup. Jadi kalaupun teman-teman yang belum gabung di grup telegram, silakan gabung. Karena informasi juga selain di channel yang lain, di grup telegram tersebut kita akan selalu update untuk informasi terbaru. Nah, itu berarti seputar level ya. Kembali lagi ke pembahasan tadi COD, pencairan H plus 1. Terus sejauh ini, gimana Kang return-nya, RPS-nya? Alhamdulillah kalau masih terjaga di angka terakhir, saya lihat di 2 persen. Artinya ketika ribuan, 2 ribu, atau bahkan per bulan itu bisa kita lihat lebih dari itu, untuk pengirimannya yang return-nya itu hanya sekitar 2 persen. Jadi bisa sampai RPS. Minimnya komunikasi antara seller dengan customer ya. Selain dari hal-hal teknis lainnya, apakah itu memang daerah atau area yang dijangkau kulirnya kurang kurang bisa dijangkau lah istilahnya ya. Track-nya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan memang ini ada alamat yang tidak lengkap atau bahkan memang si customer itu tidak bisa dihubungi. Caranya gimana nih untuk tips-nya? Kalau misalnya biar mengurangi RPS dari teman-teman ketika melakukan COD, biar saya juga bisa mencairkan. Kan orang itu sudah bayar nih. Sudah mesen. Tapi pengen bayar secara COD. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mengirimkan, berarti mereka harus bayar dong. Kalau return kan poin teman-teman berkurang. Nah, tips yang bisa kita share itu selalu jalin komunikasi ya dengan customer teman-teman. Jadi ketika notifikasi ketika nomor resi tersebut ekspedisi, itu RVL mengirim notifikasi bahwa paket, ada paket calon bayar ya disini. Calon bayar atau customer-nya teman-teman, itu sudah memberitahukan bahwa ada paket lagi di jalan nih buat kamu. Nah, selain itu juga teman-teman sebagai seller disini diharapkan menjalin komunikasi bahwasannya paket sudah dikirim. Mohon misalnya, ini saya akan ambil kasus yang alamat tidak lengkap atau misalkan tidak bisa dihubungi. Mohon HP-nya on, terus kemudian dipastikan lagi ketika misalnya ada kasus seperti itu, kontak ke kami misalnya, ataupun misalnya alamatnya ini seperti ini nih misalnya. Nah, kita bisa juga untuk nomor resi ini, alamatnya seperti ini. Nanti kita bisa juga membantu di-forward ke teman-teman ekspedisi, sehingga meminimalisir tadi return to shipper atau RPS ya. Benar. Nah, seperti itu. Oke, Kang. Baik, ini luar biasa banget ya, Kang. Ini benar-benar adalah kelebihan sekali ya dari Arveoli ya. Terlebih kita memang menjalin hubungan baik dengan pengguna kita gitu ya. Ada diskon, kita juga bisa pick up, drop off. Lalu juga kita COD pun bisa di-pick up di rumah. Dan juga misalnya ada barang yang berat banget nih, kita bisa pick up juga. Jadi memang Arveoli itu lengkap banget ya, Kang. Seperti itu. Baik, ini sebenarnya sangat hebat banget nih, Kang. Tapi memang ada beberapa pertanyaan nih yang paling sering ditanyakan oleh pengguna kita seperti itu. Ini bisa dilihat di chat nih, Kang. Bisa langsung dijawab juga. Kang, maaf ketinggalan nih katanya. Oke, siap. Siap. Ini mengenai hitungannya ya kayaknya? Benar. Oh ya, cara menghitung COD kayak gimana sih? Mungkin teman-teman juga belum memanfaatkan COD itu kalau masih bingung. Sayang hitung nilai COD-nya gimana gitu loh. Sebenarnya nggak usah bingung dengan berapa persennya PPN itu apa. Itu kan intinya adalah setiap ada transaksi itu kan dikenakan pajak ya dari pemerintah. Nah, itu hanya mencantumkan kami sebagai keterangan. Intinya begini, tidak perlu pusing dengan nilai COD. Yang perlu kita pahami adalah nilai COD itu adalah harga barang atau nilai nominal yang harus dibayar oleh customer Anda. Misalnya, saya ambil contoh itu. Saya sebagai seller. Seperti Anda nih, saya memusikkan sebagai Anda. Saya punya customer namanya Iqbal ya. Boleh, saya ambil contoh ya. Mas Iqbal ini harus membayar ke saya karena memesan produk saya seharga berapa. Jangan lupa, jangan hanya harga barang. Tapi Anda harus mencantumkan ongkos kirim. Nah, ongkos kirimnya itu di situ, kalau misalkan teman-teman menghitung di RPOI itu kan sudah ada diskon. Misalnya dari Bandung saya kan, mirim ke Mas Iqbal di Tasikmalaya. Ongkos kirimnya kurang lebih di 8.000 setelah diskon. 8.000 sekian gitu. Nilai barang Anda itu adalah 100.000. Jangan 108.000, itu baru nilai barang plus ongkos kirim. Itu kan, dan ongkos kirimnya juga sudah ada diskon. Mereka tahu misalkan 12.000 ongkos Bandung ke Tasik gitu. Nah, teman-teman hitung 112. Agar ada profit buat teman-teman. Karena COD itu langsung bisa dicairkan profitnya atau kerasa langsung cash-nya gitu loh nanti ke teman-teman. Bukan berupa potongan diongkir doang gitu loh. Dan potongannya sudah langsung bisa kerasa gitu. Nah, tadi nilai COD itu harga barang 100.000. Plus ongkos kirim misalnya sebelum diskon 12.000. 112.000. Jangan lupa, di sana ada fee atau admin. Biaya admin. Manual langsung ke agen ataupun ke mana. Semua ekspedisi ketika kita ngirim tanpa platform, tanpa COD. Tanpa COD itu hanya dibebankan ongkos kirimnya saja. Nah, bedanya dengan COD adalah ada administrasi yang harus dibayar. Kenapa sih harus ada administrasi? Ya, itu juga ketentuan dari setiap ekspedisi. Itu ada bersarannya. Dan kita juga sebagai platform di sini, penyedia jasa pengiriman, itu sudah ada aturannya dapat fee atau administrasinya itu sebesar 2%. Ada juga bahkan yang lain 3%, lebih besar. Ada yang 4% juga. Tapi rata-rata Alhamdulillah kita juga dapatnya 2%. Jadi, tidak terlalu besar biaya adminnya. 2% plus pajak. Karena memang nantinya si ongkos kirim itu dikenakan juga pajak oleh pemerintah kepada si ekspedisi setiap transaksinya. Jadi, sudah dibayarkan oleh setiap pengiriman dimasukkan di situ. Yang perlu kita hitung, tadi saya ulangi lagi. Jadi, untuk mengisi nilai COD, pastikan harga barang berapa? 100 ribu misalnya, harga barangnya. Terus kemudian ongkos kirimnya berapa? 12 ribu. Oke, sudah dapat 112. Biaya administrasinya berapa? Ambil saja 2% atau plus nantinya 3%. 2% saja dulu. 2% admin ya. 2% dari ongkos kirim. Oke. 2% terus kemudian tambah 1% dari... Eh, 2% dari nilai COD-nya. Nilai COD-nya misalkan nantinya teman-teman 112 taruh. 2% seperti itu. Ditambahkan. Terus kemudian tambahkan... Yang dibebankan pajak itu sebenarnya kawas kirim. Seperti itu kira-kira. 100 ribu tambah 12 ribu, tambah taruhlah 2%-nya misalnya 2 ribu. Bahkan mungkin kurang ya. 2 ribu misalkan. Jadi, 114 ribu. Kita bulatkan saja 115 ribu. Itu siapa yang bayar ya? Itu adalah nilai 115 ribu tadi itu adalah nominal yang harus dibayarkan oleh customer Anda. Nah, di Arveoli itu sudah memberikan simulasi. Jadi, ketika teman-teman mengirim dari Bandung dengan harga ongkos kirim 8.800 misalnya, setelah diskon. Terus kemudian teman-teman input nilai COD-nya di situ 115 ribu, itu sudah ada dirinci di bawahnya. total biayanya berapa biaya kirim. Biaya kirim di sini dalam artinya sudah cukup ongkos kirim dan tadi itu, administrasi. Terus kemudian di bawah, estimasi yang bisa Anda terima berapa. Kemungkinan besar itu adalah 100 ribu lebih. Biasanya saya lihat memang 100 ribu lebih. Kok lebih kan? Ya itu kan tadi, kalau sistem menghitung berdasarkan adanya diskon. Sedangkan teman-teman kan input nggak usah menghitung ada diskon. Karena kan kita deal-dealan dengan customer itu, ongkos kirim 12 ribu. Sedangkan teman-teman kan punya kelebihan bahwa diskonnya ada ongkir. Jadi, bisa terlihat di situ. Nah, untuk memudahkan juga, teman-teman bisa mempertirakan nominalnya berapa ketika saya COD-nya, nilai COD-nya seperti ini, 115 ribu, estimasi sekian. Oh, ini terlalu gede nih. Yaudah, misalnya ya. Diubah menjadi 140 ribu. Belum menekan tombol input pengiriman, itu teman-teman bisa melihat estimasi yang bakalan diterima nantinya sebesar berapa. Berapa nominal yang bisa diperiksa. Seperti itu mudah-mudahan bisa menjawab. Dan yang lainnya mudah-mudahan jadi insight juga. Baik, Kang. Terima kasih. Ini kayaknya mungkin lebih bagus kalau misalnya sampai dicontohin aja kali ini, Kang. Saya coba share screen aja langsung ya. Saya coba buka dulu ya. Baik, Kang. Iya, oke. Ini saya memakai akun. Oke. Nah, ini saya coba contohkan dulu. Bentar. Ini posisi untuk yang akun yang saya share sekarang ini adalah dari Bandung. Nah, ini nih misalnya. Kan seperti ini tampilannya untuk yang drop off ataupun nanti pick up. Coba drop off dulu ya. Nah, ketika teman-teman mau melakukan pengiriman dengan layanan COD, ini kan teman-teman sudah bisa ya. Di sini Anda memilih pengiriman COD misalnya. Memilih COD. Nah, itu di sini kita tentukan dulu tujuannya kan. Nah, seperti itu. Misalnya saya mau mengirim tadi, saya coba contohkan ke Tasikmalaya ya. Nah, ini nih. Saya dari Bandung nih. Kemudian saya mau kirim ke Tasikmalaya. Berapa ketika saya COD, itu kan layanan yang hanya tersedia adalah hanya layanan reguler. Atau misalkan dalam kota CPC biasanya. Itu setara dengan reguler. Nah, ini misalnya 10.800 jatuhnya. Berarti dari Rp12.000 kurang lebih ya. Karena drop off ya. Nah, ini setelah teman-teman milih layanannya, nanti teman-teman input di sini. Seperti yang saya telah menjelaskan tadi, di sini sudah tercantum. Biaya kirimnya, ini masih dianggap non-COD. Meskipun teman-teman sudah ngirim di sini, karena nilai COD belum di-input. Terus kemudian, ini nilai COD mohon diperhatikan juga. Jangan copy-paste ya. Karena angka titik itu memperpengaruh. Meskipun kami sudah protek ini di sini. Jadi, teman-teman tidak bisa copy-paste sekarang di sini. Karena kasusnya terjadi beberapa seller atau beberapa mungkin dari rekan-rekan member, ada yang copy-paste karena dari chattingan dengan customer-nya, misalnya Rp250.000. Kan kalau biasanya di-chatting, Rp250.000.000 gitu ya, Rp250.000. Ini langsung copy-paste ke sini, ke nilai COD. Itu jatuhnya jadi Rp250.000.000 ya. Hanya Rp250.000.000 ya. Nah, otomatis nanti nilai COD-nya atau estimasi yang bisa diterima itu adalah minus. Meskipun pada kenyataannya nanti di lapangan, itu kurir jenisnya sudah ngerti, oh ini Rp250.000.000 maksudnya, juga sudah memproteksinya. Misalnya, kita kembali lah ya. Misalnya saya inputkan nilai COD sudah deal dengan customer saya di angka Rp120.000.000. Rp120.000.000 akan dipecah. Rp120.000.000 di sini sudah termasuk harga barang, ongkos kirim, kemudian biaya admin COD. Jangan diabaikan berapa persen dan tanpa pusing saja, deal-deal-an saja. Teman-teman ketika misalnya untuk COD, itu dilebihkan saja untuk pengurusan biaya admin. Nah, di sini sudah bisa terlihat, biaya kirimnya yang akan dipotong dari poin teman-teman, untuk nanti dikembalikan, tenang saja ya, dipotong dari teman-teman itu berapa, atau dibebankan biaya ongkos kirim ya secara tidak langsung itu adalah sebesar sekian, Rp13.548.000. Biaya returnya karena ini masih Jawa, Jawa ke Jawa ya, masih dalam Gua Jawa, itu biaya returnya nol. Ongkos kirim retur, nah ini maksudnya ongkos kirim retur tetap, meskipun biaya returnya akan nol, ongkos kirim ketika retur ya. Ketika retur tetap harus dibayar. Itu kami ambil dahulu. Kami ambil dahulu dari poin teman-teman. Kenapa sih harus diambil dulu, bukan yang nggak percaya ya. Kita bukannya nggak percaya juga gitu. Cuma kita juga nggak mau rugi. Dalam artian begini, ongkos kirim ketika retur itu, pihak ekspedisi tetap akan menagih lah istilahnya ya. Meminta, mana nih ongkos kirimnya? Ya kan? Nah, untuk antisipasi itu, kita ambil dulu dari poin teman-teman. Tenang, nantinya si poin ini ketika deliver, akan dikembalikan lagi ke poinnya, ke profil teman-teman ya, ke poin teman-teman nanti akan bertambah. Historinya bisa dilihat di poin. Nah, terus ongkos kirim retur. Nah, seperti saya jelaskan tadi, teman-teman bisa melihat estimasi jumlah yang akan diterima. Nah, inilah nominal yang nanti teman-teman bisa ajukan untuk pencairan. Dan ini akan muncul di dashboard-nya finance kami ketika teman-teman sudah melakukan pengajuan. Seperti itu. Jadi, misalnya tadi 120 ribu saya ngirim dari Bandung ke Tasik dengan ongkos kirim 10.800. Estimasi nominal yang akan saya terima dari nilai COD ini adalah 106.452. Seperti itu. Ya, ini simulasinya ya. Ini untuk drop-off, pick-up sama saja. Pick-up pun sama seperti ini hitungannya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Coba ada lagi yang bertanya. Mungkin di kolom komentar, Mas Iqbal. Baik, Kang Iman. Luar biasa sekali ya. Berarti sudah paham semua nih ya. Kakak-kakak, kita untuk COD itu memang sudah sangat praktis nih ya, Kang Iman. Jadi, bisa disimpulkan. Kalau misalnya dari saya sendiri tuh, praktisnya di kita memang tidak ada yang perlu dipusingin lagi gitu. Nilai COD tinggal ditambahin aja. Harga barang, harga ongkir. Terus dilebih-lebihin dikit gitu pada saat dinilai COD-nya. Kalau misalnya ingin melihat sesuai yang didapatkan nantinya, itu bisa fokus di bagian estimasi jumlah aja ya, Kang Iman. Betul sekali. Seperti itu. Jadi, misalnya nih kayak kakak-kakak sekalian nih bingung kayak, estimasi jumlahnya nih kok nggak sesuai sama harga barang saya? Ya udah, dimainkan nilai COD-nya. Misalnya kayak lebih besar dari harga barangnya, berarti diturunin dikit nilai COD-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tuh maininnya di nilai COD aja. Yang jelas, pada saat nanti kita terimanya nih, Kang. Yang penting itu di estimasi jumlah ya. Pada saat pencairannya seperti itu. Baik. Misalnya ada, ini kan sudah banyak yang masuk lagi nih. Udah ada beberapa partisipan lagi yang masuk. Oh, Alhamdulillah. Makin sore, kayaknya udah pada makin santai. Padahal waktunya mepet, ini kita cuma satu jam loh. Jadi manfaatkan ya. Kalau pekan depan kita adain Q&A lagi, ini manfaatin aja. Saya masih bingung seputar ini misalnya. Itu kan boleh ya, Mas Ibal ya. Iya benar, boleh. Kita memang setiap minggu seperti ini, jadi santai aja ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Timur Violi ini tuh untuk selain membuka wawasan gitu, biar ada pertanyaan yang ngeganjel nih. Kayak, oh, sudah lama pakai, tapi kok ngerti-ngerti gitu. Atau kayak masih ragu, bisa langsung ditanyakan ke tim kami. Ada saya, ada ke iman, seperti itu. Baik, ini yang baru-baru join nih, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bentar, Kak Gina mengatakan, oke Kak Kebayang, makasih sama-sama Kak Gina. Sama-sama. Jangan kapok untuk bergabung. Iya benar, jangan kapok untuk bergabung ya. Minggu depan juga ada, minggu depannya lagi juga ada, jadi silahkan. Kalau ada yang ngeganjel, yang bikin ragu, tanyain aja, seperti itu. Baik. Ini kayaknya baru datang sore-sore nih, karena baru kelepas kerja nih, Kang Imani kayaknya. Jadi kayak, ah, udah selesai bisnis saya, udah pulang kerja, pengen santai dikit ngobrol sama tim Arveolia. Baik, makasih ya Kak Kak Gina yang udah datang. Baik, silahkan ingin bertanya, silahkan tanyakan di chat, akan langsung dijawab. Sekali lagi, ada Kang Iman, orang paling penting nih di Arveolia. Jadi jika ada pertanyaannya. Atau mungkin kalau misalnya gini, bukan, saya udah paham nih, cuma saya mau ngasih usulan, ya boleh silahkan. Usulan secara teknis, usulan secara, apa namanya, program, gitu kan. Jadi kita juga selain mensupport teman-teman dari sisi platform ya, dari sisi platform untuk memudahkan pengiriman, ini juga kita support dari sisi program tadi itu, dengan adanya program reward. Harapannya apa? Karena kita tidak mau membantu hanya, yaudah urusan pengiriman aja kita, enggak. Ini juga kenapa kita kasih reward berupa free e-course, free online course itu. Itu tujuannya adalah untuk bisnis teman-teman itu agar bisa bertumbuh, bisa sustain, caranya seperti apa. Ini kan pesaing kan makin banyak, makin hari itu makin banyak ya. Jadi teman-teman juga harapannya ilmunya makin nambah. Amin. Begitu. Jadi kita memang melakukan pendekatan, bukan cuma sekedar menggunakan Arveolia, Kang. Ya, betul. Misalnya ada yang ingin lebih paham, lebih dibantu, gitu. Misalnya ada yang ingin saran masukkan, bisa langsung disampaikan saja. Oh, ini nih, Kang. Ada yang baru nih. Satu lagi. Kalau returnya di luar Pulau Jawa, Mbak Gina ya? Ya, Mbak Gina nih. Enggak apa-apa. Semangat, kita bisa langsung jawab. Kalau returnya di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa biayanya beda dengan dalam Pulau Jawa. Betul. Biaya returnya dalam Jawa, dalam Pulau Jawa maupun Bali itu nol. Biaya returnya ya, bukan ongkos kirim retur. Biaya returnya itu adalah free kalau pengirimannya dari Jawa ke Jawa ataupun dari Jawa ke Bali atau balik ke Bali atau balik ke Jawa. Paham? Ya. Selama dalam dua pulau itu, itu gratis. Tapi kalau misalnya keluar dari pulau itu, itu dikenakan 50% dari ongkos kirim. Dari ongkos kirim kembalikannya. Kebalikannya. Artinya gini, ketika kita ngirim ke Lampung, dari Bandung ke Lampung, ada ongkos kirim, misalnya dari Lampung ke Bandungnya itu 10 ribu. Taruh contoh ya. 10 ribu. Jadi biaya returnya adalah 5 ribu. Ya. Gitu. Jadi 50%. Sudah paham kan ya? Iya. Berarti Kak Gina nih yang nanyain tadi. Berarti sudah paham ya Kak Gina ya? Baik. Kenapa sih Kak katanya, oh ada biaya retur itu aturan dari ekspedisinya? Benar. Kalau informasi dari ekspedisi memang ketika ada pengiriman keluar Pulau Jawa, itu ada biaya yang mereka harus keluarkan lebih ya. Dipotongnya langsung dari poin ya kan. Iya. Dan itu ketika misalnya mengirim ke keluar Jawa tadi. Itu kan biaya retur kita ambil tuh 5 ribu. Taruh contoh yang tadi tuh. 5 ribu kami potong dari poin Anda. Loh kok gitu Kang? Terus Kang dari paketnya sudah diterima. Nah ketika paket diterima, biaya retur itu akan masuk ke estimasi jumlah. Jadi kalau misalnya saya simulasikan lagi. Ini masih share screen ya. Oke. Saya simulasikan lagi ya Mbak Gina ya. Ketika saya posisi di Bandung, saya mau mengirim, ini saya ubah pengirimannya ke misalnya, apa tadi, Lampung ya. Coba Lampung yang daerah mana nih. Abung misalnya ya. Tahu di mana ini ya. Di sini kan ada layanannya. Terus kemudian saya pilih ongkos kirimnya 28 ribu sekian. Nah nilai COD-nya ini tentunya akan berbeda ya. Biaya retur ini masih 0. Saya nilai COD 120 ribu masih ya. Nah ini ada biaya. Nah ini tadi kan 31 ribu. 10 ribu segini. 10 ribu. Nah ongkos kirim returnya saja sudah 28 ribu. Terus kemudian biaya returnya sudah ini. Jadi dipotong tuh. Totalnya 98. Coba sekarang. 120 ribu dikurangi ini. Nah ini jangan dihitung. Karena kenapa? Biaya retur itu dipotong dari poin, tapi akan dimasukkan di estimasi. Oke. 98.772 itu sudah termasuk biaya retur yang akan kita kembalikan nanti setelah deliver. Jadi estimasi jumlah yang akan Anda terima ketika ada biaya retur atau biaya returnya tidak 0, estimasi jumlah yang akan Anda terima adalah sudah termasuk pengembalian biaya retur. Oke. Ya di sini ya. Ada perbedaan nih dengan tadi biaya retur. Karena kalau tadi misalkan kita contohkan yang masih dalam Jawa itu sebenarnya biaya returnya kan 0. Estimasinya juga jadinya lebih besar. Dan biaya pengurangnya beda ya. Ongkos kirimnya karena beda. Ongkos kirimnya juga. Ongkos kirimnya kan ini sudah sampai ke tadi kan cuma 10 ribu. Sekarang sudah 28.800. Nah estimasinya juga berbeda tentunya. Katanya ongkos kirimnya juga akan berbeda. Nah biaya retur di sini dikembalikan atau sudah kita tambahkan ke estimasi jumlah yang akan diterima. Berbeda dengan ongkos kirim retur. Ongkos kirim retur itu ketika delivered akan dikembalikan ke poin. Ini 28.800 nih ongkos kirim returnya. Nah estimasi jumlah yang akan Anda terimanya itu adalah 90 atau 80 sebenarnya ya. 88.272 sebenarnya. Karena ada biaya retur. Jadi kita balikin tuh 10.500 ke estimasi jumlah. Jadi 98.772. Jadi seandainya saya kirim barang ternyata barangnya ditolak. Jadi kalau di dalam Jawa-Bali tidak dikenalkan biaya retur. Betul. Tapi biaya pengiriman ada. Ada. Biaya pengiriman balik. Biaya pengiriman Anda dari ekspedisi. Itu dikenalkan CAS. Untuk biaya returnya nol. Masih di dalam Jawa ya. Di dalam Jawa-Bali. Tapi untuk ongkos kirimnya tetap di CAS. Karena kan ada kurir yang bekerja di situ. Seperti itu. Nah informasi. Bisa retur gitu. Biasanya. Bukan biasanya. Sesuai dengan SOP yang berlaku di ekspedisi. Dan saya sudah membandingkan ada tiga ekspedisi ya. Itu mereka semenerapkan tiga kali percobaan. Artinya gini. Ketika pengiriman pertama. Setelah Anda input resi. Resi keluar diambil. Di pick up misalnya. Nah terus kurir itu ngirim. Ngirim ke tempat customer Anda. Eh enggak ada orang. Satu kali. Ngirim lagi. Dua kali. Ngirim lagi sampai ketiga kali. Nah kalau sudah ketiga kali itu. Itu SLA mereka ya. Para ekspedisi itu seperti itu. Minimal tiga kali. Kalau yang saya. Tiga kali. Mereka akan mencoba mengirim ulang. Terus ke alamat tersebut. Kalau sudah tiga kali mentok. Itu baru masuk ke status return. Return ya. Ke teman-teman. Dan biasanya kalau ketika return. Itu ada informasi dari ekspedisi. Ke nomor handphone di sini. Yang tertera di pengirim. Mana nomor handphone pengirim. Nah ini. Makanya nomor HP pengirim ini harus HP benar. Akan dihubungi. Ini barang Anda. Dengan nomor resi sekian. Return. Dikarenakan bla 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 bla. Mohon disertakan konfirmasi alamat pengembalian yang mau kemana. Biasanya seperti itu. Informasi ketika paket under return. Paket ini sebenarnya teman-teman harus memastikan. Ini kecamatannya aja lah. Kalaupun misalnya kota edesanya ya. Kelurahannya tidak tahu. Tidak apa-apa. Yang penting provinsi kota kecamatan. Misalnya kita coba ketikan kota juga. Misalnya kota Lampung. Provinsi Lampung. Kan keluar tuh. Pelihannya Lampung. Lampung Utara itu adalah kotanya. Abung Barat itu adalah. Contoh ya di sini. Abung Barat itu adalah kecamatannya. Oh saya tahu nih kecamatannya. Saya mau ngirim ke. Masih di Bandung. Cuma kecamatannya misalnya Artsamani. Tinggal tulis aja Artsamani. Nah Jawa Barat, Bandung, Artsamani. Kayak tadi nih ada kasus di grup nih. Ada kasus di grup tuh. Katanya ke Telagasari, Karawang gak ketemu. Ya berbeda dengan yang ini. Kita coba di sini. Kalau sarannya dari Mas Ozi. Itu adalah Karawang aja tulis. Nanti ya. Ketika misalnya gini ya. Saya Telagasari dulu aja. Sesuai dengan hasil chatting dengan customer. Misalnya teman-teman kan suka chatting ya. Oh gak ada ditemukan nih. Misalnya Talagasari. Ada gak? Gak ada. Nah kelamaan. Karawang aja udah tulis. Karawang di situ. Karawang. Karawang di sini ada. Eh kok gitu. Nah Karawang ini banyak nih ya. Pilih lah. Talagasari ada. Oh penulisannya bukan Telagasari. Tapi Talagasari. Seperti itu ya tipsnya ya. Cara mencari alamatnya. Jadi kalau ini juga teman-teman juga bisa informasi lengkap dari customer-nya diperjelas. Nah itu boleh langsung tuh dengan CSR Pili boleh tuh langsung dibantu. Biar kita sekarang langsung bantu ya. Iya Kak. Kebetulan kan Kak Sahar ini sedang mempertanyakan ya. Alamatnya misalnya tidak ada gitu. Ini emang alamatnya dimana gak? Bisa kami bantu mungkin untuk pencariannya. Seperti itu. Iya betul ya. Singosari Malang Lawang. Ke Lawang maksudnya tujuannya ke Lawang ya? Iya Lawang berarti tujuannya kan. Seperti itu. Lawang ada gak di sini Lawang? Lawang. 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 Jawa Timur Malang Lawang ada nih. Nah benar. Seperti itu. Ada Jawa Timur Malang Lawang tuh. Iya. Jadi memang seringnya juga masalah klasik tuh ya Gang ya. Pada saat orang ingin mencantumkan tujuan. Itu tidak di search dulu tuh. Jadi memang kita harus ditunggu dulu ya. Beberapa saat mungkin terkadang ada kendala sinyal seperti itu. Jadi intinya Mak. Betul. Ada saat penulisan. Ditunggu dulu muncul opsinya ya Kakak-kakak sekalian. Jadi misalnya tulis Lawang nih. Mungkin ada beberapa Lawang di kota-kota lain tuh. Seperti Kalimantan Selatan, Jawa Timur. Nah nanti bisa dicari satu-satu. Oh berarti dari sini gitu. Seperti itu kan. Iya. Atau mungkin ada yang lain ditanyakan silahkan dari teman-teman kok. Ini dari 20 peserta. Ini kurangi kita nih. Kita tim berapa yang online? Empat orang. Empat orang berarti 16 ya. 16 orang yang selain Mbak Gina, Mbak Elfrida, tadi Masahari siapa lagi? 13 orang lagi ya. Siapa yang mau nanya apa nih? Mau ngusulin apa? Misalnya. Kang adain program ini dong. Bisnis klinik gitu. Kayak semacam itulah. Misalnya coaching khusus nih member Arfrae. Boleh. Kalau ngusulin ya. Ngusulin boleh kita terima ya. Kita tampung. Dan nanti akan kita tampung. Kita pertimbangkan. Sekitar apa nih misalnya mau dimasukin? Oke ayo kita bakal ngobrol disini. Jadi jangan ragu ya untuk ngomong. Seperti itu. Ini sama-sama Kak Sahar ya. Saya mau nanya nih ke teman-teman yang hati nih. Kalau misalnya pekan depan. Kita sharing seputar. Ini ada yang bisnisnya pakai ini nggak? Jualannya pakai media Instagram. Boleh komen lah. Yang jualan pakai Instagram. Siapa aja nih. Sok. Komen. Komen. Ini karena informasi atau kabar baiknya minggu depan. Atau pekan depan itu kita insya Allah akan optimasi. Cara bagaimana caranya ya. Caranya kita memanfaatkan atau optimasi Instagram. Untuk media penjualan gitu ya. Tuh kan ada yang. Kabar baiknya itu ya buat teman-teman ya. Ini sayang banget nih yang nggak hadir nih sore ini ya. Ini jadi pekan depan insya Allah kita ada pakarnya ya. Yang sudah malang melintang. Oke malang melintang. Istilahnya sudah jadi mentor juga di kita ya. Jadi insya Allah kita sharing di situ. Khusus member-member Arveoli harus menyimak. Kak Sisi dan Kak Syahriel. Dan Kak Sahar tuh. Berarti tiga orang ya yang dari Instagram tuh. Ada bang tapi nggak rame. Ya bikin rame dong. Caranya gimana? Pelajarin nanti pekan depan ya. Baik. Kak Raihan Nabil juga. Kang Raihan. Ini Mas Raihan berarti ya. Mas Raihan saya Kang ada IG. Ada atau dipakai ada doang. Nah beda yuk ya. Jadi kalau misalkan sudah ada yuk dioptimalin yuk. Bareng-bareng lah kita. Apa namanya. Nanti gali ilmunya dari mentor kita ya. Tunggu posternya. Nanti posternya kita share. Biasanya Mas Oji atau Mas Iqbal atau Mas Barstoro nanti share posternya. Untuk pekan depan. Apa materi yang akan disampaikan ya. Benar. Ini ada recordnya. Jadi untuk yang nggak hadir juga. Kita nggak mau apa namanya. Nggak mau ini juga. Tapi ada syaratnya nanti. Kalau misalkan mau rekaman QNNI. Kita coba kasih syarat ya. Ke teman-teman yang nggak hadir. Kecuali yang ini ya. Yang hadir sore ini. Itu udah dapet langsung ya. Nah yang lainnya kalau misalkan mau dapet. Nanti kita kasih komitmen apalah gitu ya Mas Iqbal ya. Benar. Gitu. Kang Arveoli ada rencana bikin affiliate kah? Banyak tim yang nanya-nanya tentang Arveoli soalnya. Affiliate. Ini masih kita timang-menimang. Timang-menimang. Affiliate juga. Kalau kami baru merumuskan itu. Kalau misalnya kita. Misalnya ya. Ini catat ya. Misalnya. Untuk member-member Arveoli yang sekarang udah rajin ngirim. Bisa memanfaatkan. Mendapatkan benefit lain dari komisi affiliate. Misalkan mau gitu ya. Kita coba nanti lihat skemanya dulu. Tapi ini misalnya ya. Ini masih kita menimang-nimang nih. Buat benefit buat member. Apalagi nih. Biar mereka istilahnya makin bertumbuh. Itu juga tenang ya. Kita pikirin. Gitu. Wah ditunggu Kang. Ini gak pernah closing Kang. Wah. Nah itu berarti kabar baik ya buat Mas Raihan. Iya angin segar nih ya Mas Raihan. Apalagi nih kira-kira selain Instagram nih. Buat program kami ke depannya. Kira-kira mau ada yang jual di Facebook misalnya. Atau mau bahas iklan. Atau apa. Seputar CS-nya. Apa nih. Kira-kira boleh dikomentar ya. Selain Instagram. Kalau Instagram insya Allah kita pekan depan udah mulai. Kita coba optimasi. Uh mantep ya. Jadi boleh saran, masukkan, kritik. Yang penting jangan marah-marah ya. Betul. Ayo lah udah sore lah. Sekarang kita refresh. Refresh dulu ya. Refresh nih. Habis selesai bisnisnya mungkin. Baru pulang kerja. Bisa ngobrol-ngobrol. Mas Syahriel bikin konten. Jangan takut ya. Bikin konten nih. Bikin konten apa nih? Mas Syahriel. Ayo. Bikin konten apa? Kalau kemarin ya. Ini info pekan kemarin itu kita ini ya Bal ya. Putar copywriting ya. Nah bener. Jadi kita memang selalu aktif untuk konten tuh sebenernya tinggal dipantengin aja nih di Telegram. Dan kita juga sering nge-share langsung di WhatsApp. Jadi mungkin ke depan kita akan langsung ngebahas soal Instagram ya Kang Iman ya. Jadi ditunggu nih tanggal mainnya. Oke bikin konten Kang. Jualan Kang. Biar rame. Jualan? Jualan apa nih? Baik ini harus siap. Oke oke. Oh iya tutorial. Ini ditunggu aja tanggal mainnya untuk penggunaan R.V.O.L.I. Kayaknya kreatif nih. Bang Gina nih kreatif. Iya nih. Bang Gina nih semangat dan kreatif. Jadi ini aja memang kita pengertian. Ditunggu tanggal rilis untuk tutorialnya. Dan itu akan dibintangi oleh saya sendiri. Jadi ditunggu aja ya. Jadi nanti disitu langsung akan dijelaskan semuanya. Pengisian. Tata cara. Mungkin Q&A dari sini juga akan beberapa pertanyaannya langsung diterapkan di sana gitu. Misalnya pengisian nilai COD gimana Kang? Saya bingung. Atau pemilihannya lebih bagus mana? Diskonnya lebih gede mana? Nanti akan dijelaskan. Dan dijawab semua di tutorial. Tunggu aja tanggal mainnya Kak Gina. Terima kasih. Itu Mbak Silvania. Ikut. Berarti ini yang kayaknya read only ketika kau ngirim chat. Yang mana tuh? Yang Mbak Silvania. Oh saya udah lama gabung. Waduh ini saya sudah lama gabung tapi belum pernah nyoba nih. Apa coba. Kayaknya ini si Mbak Silvania ini. Jadi saya chatin tiap hari nih. Kak kenapa belum pake? Mau nanya-nanya apa nih? Tapi read only kayaknya Kak Silvania. Jadi tenang saja. Pasti setiap hari akan kami follow up untuk H plus 1. Tapi jika ada ingin tanya-tanya bisa di sini langsung. Bisa di WhatsApp kami. Telegram juga ada. Sahabat Arfeoli. Tidak usah segan. Silahkan tanyakan seperti itu. Ini kok masih. Kalau boleh tahu Kak Silvania nih. Mungkin ada keraguan. Sudah lama gabung tapi belum pernah nyoba. Ini karena apa nih? Kalau boleh tahu. Silahkan Kak Silvania. Ditunggu jawabannya. Ayo. Di chat. Ketik-ketik. Insya Allah kita full support ya. Full support. Dalamnya kalau misalnya tadi Mbak Silvania. Aduh saya belum pake itu karena bingung. Mulai dari mana. Boleh. Jangan ragu. Tanyaan aja. Tanyain aja ke Mas Iqbal. Dan dibimbing sampai bisa. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Kak Sandro. Diskon Arfeoli tergantung apa ya Kang? Apakah peringkat makin tinggi diskonnya makin besar? Oh kalau kita sendiri tidak ada diskriminasi seperti itu Kak? Tenang saja dari awal. Diskon kita cuma pembagiannya hanya berbeda di pengirimannya metodenya apa nih? Mau drop off atau pick up? Seperti itu. Kalau misalnya masih belum ngerti pick up itu apa? Drop off apa? Oke ya saya jelasin. Pick up dijemput di rumah. Sementara drop off itu diantar sendiri ke agen JNE terdekat. Seperti itu. Diskonnya berbeda. Diskonnya berbeda. Tapi memang besar sekali ya Kang. Dan setiap paket itu pasti akan dapat diskon. Jadi tidak ada persyaratan lebih. Kayak misalnya Kak ini paket saya cuma dua. Dapat diskon nggak? Atau cuma satu. Berarti segini dapat diskon nggak? Semua paket pakai RVoli dapat diskon. Seperti itu. Sudah terjawab ya Kak Sandro. Untuk Kak Elfrida. Siap ditunggu saya bikin tutorial. Oke nanti ya tutorial ditunggu ya. Ini sudah tanggal mainnya saja nih. Lagi dalam pengerjaan. Oke? Kak Silvania. Insya Allah nanti nyoba. Padahal banyak yang minta COD. Tuh padahal maya COD udah aktif. Kita COD udah hampir dua bulan loh Kak. Dan COD kita itu memang lebih superior ya dari yang lain. Karena kita bisa di pick up di rumah. Insya Allah. Pencairannya pun cepat? Cepat. Pencairannya H plus satu. Bisa di pick up. Bisa drop off. Tinggal pilih. Diskon dapet. Jadi tunggu apa lagi nih? Dipakai aja pasti langsung. Langsung bisa untuk COD. Nggak perlu ribet-ribet. Biasanya kan orang itu ya Kang ya. Kalau mau COD. Itu harus ke JNE dulu. ngisi formulir. Nunggu di ACC atau apa. Kita enggak kok. Tinggal pakai RVOLI-nya. Langsung. Seperti itu Kak. Ongkir RVOLI apakah. Itu Pak Sandro danya lagi tuh. Ongkir RVOLI apakah. Oh tenang saja pasti akan lebih murah. Karena kita emang sendiri itu bermitra dengan JNE. Dan kita memberikan diskon hingga 20%. Dan itu tanpa syarat per paketnya. Jadi hingga 20% ya. Bisa langsung dicek di menu RVOLI-nya. Tinggal cek di bagian tarif. Masukkan kota asal dan kecamatan tujuan. Jebret keluar deh. Langsung ada drop off diskon berapa. Pick up diskon berapa. Seperti itu Kak. Terjawab ya Kak ya. Jadi kita bakal lebih murah. Jadi ceknya jangan di webnya JNE. Dicek di kita aja nih. Kita sudah lengkap. Jadi kita memang menggunakan sistem satu jendela. Tenang saja. Jadi mulai dari cek tarif. Cek pencairan COD. Tracking barang. Diskonnya berapa. Input data. Semuanya sudah ada. Jadi cukup buka RVOLI saja. Semuanya sudah ada. Seperti itu. Kak Sandro sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik ini. Makin sore makin banyaknya. Iya. Dan drop off. Makin seru nih. Kasahan SR12. Drop off untuk area Malang. Bisa semua JNE. Nah untuk drop off. Kita semuanya bisa. Tanpa terkecuali. Jadi seperti itu. Jadi tinggal bawa barang kita. Pastikan disitu ada resinya. Resinya di-scan. Di-input datanya oleh pihak agennya. Dan pasti langsung terbaca. Kalau misalnya ada apa-apa. Jangan ragu. Laporkan di grup. Bisa WA saya secara personal. Nanti akan langsung. Misalnya ada masalah nih. Langsung ditangani saat itu juga. Tapi pertanyaannya tadi sudah terjawab ya. Drop off bisa dimanapun. Seperti itu. Ayo. Ada Kak Raihan. Saya baru gabung. Alhamdulillah dua kali pakai. Oh iya. Buat COD senang banget. Alhamdulillah. Semoga lancar ya. Kak Raihan. Kalau misalnya sudah senang menggunakan RVOLI. Jadi jangan ragu untuk bagi-bagi info ke teman-temannya. RVOLI bagus loh. Emang bagus. Seperti itu. Terima kasih Kak Raihan. Kak Silvania. Sial nanti kalau masih ada yang ragu. Chat akan admin aja. Nah benar. Kalau misalnya masih ada yang ragu. Bisa langsung chat saya. Atau chat rekan-rekan saya. Di Telegram ada. WhatsApp ada. Di chat saja. Oke. Kak Reni Savita. Mas kemarin input data terus di-cancel. Karena salah masukin berat. Itu poinnya dipotong nggak? Oh enggak Kak. Kalau misalnya barangnya masih di pribadi. Maksudnya belum dikirimkan. Ketika di-cancel. Langsung otomatis kembali ya Kak. Poinnya. Seperti itu. Betul. Oke. Makin panas nih Kak Iman. Makin banyak yang nanya. Alhamdulillah. Ini ada lagi Kak Songkor. Di Kebumen JNN nggak ada pick up. Oh tenang. Tidak usah khawatir Kak. Ini bukan langsung. Jadi kita pick up. Itu akan di pick up langsung. Oleh JNN pusat di sana. Jadi ketika Kakak pick up. Tidak ada kaitannya dengan JNN sekitar ya. Karena sering tertukar nih. Mungkin agennya bilang. Oh saya nggak bisa pick up. Tapi kalau kita pasti bisa pick up. Dari Sabang sampai Marokke. Pesan pick up kita pasti langsung dijemput. Oke. Jadi tidak usah khawatir. Nanya-nanya jangan ke JNN-nya. Siapa tahu agen JNN-nya belum paham. Pasti kalau kita sendiri bisa pick up. Tenang saja. Tidak usah khawatir. Digunakan saja ravioli-nya Kak. Pesan pick up. Nanti di pick up. Seperti itu. Diskonnya juga gede loh Kak. Tanpa persyaratan. Setiap paket akan dapat diskon hingga 20%. Udah terjawab ya Kak Rizkuna. Oke nih Kak Sandro nanya lagi. Maksudnya Kang harga ongkir resmi dari JNN apakah sama dengan ravioli? Karena ada kompetitor harga dari web sama. Bitra berbeda lebih mahal di mitanya. Mungkin Kang Iman bisa cek. Tarif tuh bisa tuh. Oh iya. Saya share screen ya. Oke silahkan Kang Iman. Ini saya contohkan. Mas dari mana? Mas Lutar itu dari Kebumen ya. Dari mana? Nah saya contohkan misalnya dari Bandung aja lah ya. Misalnya saya dari Bandung. Saya mau kirim ke Bogor. Bogornya Bogor Barat. Misalnya beratnya 1 kilo. Nah ini kita coba lihat perbedaannya. Karena memang kami di sini menampilkan tarif normalnya ya. Coba perhatikan. Di sini ada layanannya. Kemudian ada jenis kirimannya ya. Ini sesuai dengan di website JNN juga tersantum seperti ini. Terus kemudian ada tarif. Nah tarif di sini adalah tarif normal. Versi ekspedisi ya. Dalam hal ini JNN. Oke. Terus kemudian ada tarif pick up. Karena tadi Mas Iqbal juga singgung nih. Pick up dengan rob-off beda nih diskonnya. Jadi kalau silahkan memanfaatkan yang mana. Dua-duanya ada diskon. Besarannya berbeda memang. Nah bisa kelihatan nih. Tarif JNN mah 10 ribu. Kalau udah kena diskonnya 9 ribu. Nah ini. JNN normalnya seperti ini. Kita lebih murah. Dan ini data dari mana kita dapat. Datanya untuk data nama layanan. Jadi kiriman. Dari JNN-nya sendiri. Kita ambil tarifnya ya. Jadi ini tarif kalau misalnya di JNN-nya berubah nih. Saya menyelesaikan sebentar. Yang perlu ditambahkan juga untuk teman-teman. Ini kakak-kakak sekalian. Ini besarannya akumulatif ya. Jadi mungkin makin besar harga ongkirnya. Itu diskonnya juga bakal lebih kerasa. Mungkin Kang Iman bisa contohin nih. Kalau ini kan jaraknya dekat nih. 10 ribu kurang kerasa nih Kang. Jadi coba cari yang jarak yang jauh. Misalnya kemana nih? Sulawesi. Tadi Kemalang misalnya. Kemalang lumayan jauh juga tuh. Oke silahkan misalnya. Jadi biar kerasa gitu. Kemalang belik. Kemalang belik. Ini daerahnya Kemalang. Mas Ozi ya. Oh iya. Nah ini kerasa nih lumayan tuh. Ya. 24 ribu jadi cuma 19 ribu. Ya. Nah bener. Dan itu juga nanti bisa diambil jadi keuntungan ya Kang Iman ya. Jadi perlu diketahui juga. Bahwa nanti yang tertulis di resi itu harga-harga normal ya. Nah yang satu-satunya yang tahu nih diskon kita berapa sih? Itu cuma kakak doang sebagai pengguna. Jadi harga normal dibayarkan oleh si penerima. Sementara kakak dapat lebih kan. Karena kakak bayar ongkir cuma segini gitu. Tapi nanti bisa dapat benefit lebih dari diskonnya seperti itu ya Kang Iman. Betul. Nah gitu. Baik sudah terjawab ya. Pertanyaan dari Kak Sandro tadi ya. Oke ini Kang. Kang untuk cetak resi apa bisa pakai mini printer. Nah untuk printer nih. Bagus banget pertanyaan dari Kang Raihan. Tenang saja kak. Kita sendiri itu memang meng... Yang penting print bisa ngecetak ada tintanya. Bisa. Gimana caranya? Kita sudah punya tim teknis khusus. Bisa langsung tanya-tanya aja di grup telegram kita. Kak ini gimana caranya? Di pesan pin sudah ada. Caranya bisa di... Ada video ini juga ya simulasinya. Nah bener ada video simulasinya. Jadi tidak usah khawatir ya. Seperti itu. Kang Raihan sudah terjawab ya. Oh rekomend dong printernya. Tenang kak. Itu gimana kemampuan aja ya. Mau printer apapun yang jelas bisa nyetak ya. Ada juga yang harganya 350 ribu itu printer mini itu bisa dipakai juga. Nah bener. Printer mini bahkan untuk bagusnya lagi itu bisa dibawa kemana-mana. Dan bisa langsung dari HP ya. Jadi misalnya dari HP langsung ngirimin. Eh pengen ngeprint. Asis bluetooth. Asis pakai bluetooth bisa. Seperti itu kak. Sudah terjawab ya. Mas Raihan. Ke Banyuwangi Kang yang jauh. Oh contoh tadi mungkin ya. Boleh. Misalnya dari Bandung ke Banyuwangi. Banyuwangi. Banyuwanginya mana. Banyuwangi-Banyuwangi lah ya. Cek tarif. Nah ini nih. 25 ribu. Ini 20 ribu. Lumayan 5 ribu. Lumayan 5 ribu. Ini baru satu pangat ya Gangnya. Gimana kalau satu pangat. CTC apa kan? Itu reguler dalam kota sebenarnya gitu. Kota reguler. Dalam kota city itu sama aja sebenarnya. Cuma city-city. Layanan city to city. Dari kota ke dalam kota. Seperti itu. Dalam satu wilayah ya. Terjawab ya. Mas Tahar. Oke. Jadi sebenarnya itu otomatis ya. Perlu diketahui juga oleh kita. Jadi misalnya pengiriman kakak itu pengen pakai reguler. Tapi ternyata masih dalam satu kota. Nanti pasti langsung pilihannya itu CTC. Otomatis. Karena memang. CTC dalam kota. Seperti itu ya Kak Sahar. Itu kan bareng dengan dimensi gimana ya Kang. Maaf banyak nanya. Gak apa-apa. Ini emang tempat. Gak apa-apa. Jadi kalau mau nanya. Nyara. Silahkan. Ini sebenarnya kita sudah ada untuk contoh. Belum. Bisa saya langsung taruh di chat aja ya. Kang Iman. Ya boleh. Rumusnya. Rumusnya gitu. Jadi nanti bisa dibantu sama Kang Iman. untuk penjelasannya. Tapi ini adalah rumusnya ya. Boleh ya Sob. Oke Kang Rahyana. Oke terima kasih sama-sama ya. Ini Kak Sandro. Ininya ya. Oke. Silahkan Kang Iman. Di sini kan dikonversi dimensi menjadi berat ya. Berdasarkan. Jadi kalau misalnya kita punya barang yang. Ini basisnya kayak volume ini. Benar. Ini kan kalau misalnya volume. Misalnya. Apa ya. Kotak. Persi panjang lah. Panjang kali lebar kali tingginya tuh ada tuh. Dalam satuan sentimeter tentunya. Jangan meter ya. Panjang. Sentimeter misalkan panjangnya berapa. Setingginya. Dan itu dikalikan. Dibagi dengan 6 ribu. Itu adalah berat. Berat dari paket tersebut. Berdasarkan volume. Volumetrik disebutnya volume. Itu misalkan. Oh ini kok. Hasilnya adalah. 1,2 nih Kang. Masuknya berapa. Itu masuk di 1. Masih di 1 ya. 1,2 masuk. Kita toleransinya 0,3 kilogram ya Kang. Betul. Berarti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau offside dikit. Misalnya. Saya nggak punya timbangan nih Bang. Cuma bisa ngirang-ngirang. Kita toleransi baik itu volume ataupun berat biasa di 0,3 kilogram. Jadi misalnya 1,3 kilogram masuknya berarti 2 kilogram. Tapi di bawah itu 1 kilogram. Dan seterusnya. Seperti itu. Oh iya bisa perlu dijadikan catatan juga untuk Kak Sandro yang menanyakan soal volume. Jadi kita itu memang perhitungannya karena merujuk ke JNE. Jadi ketika volume berat dari volumenya lebih besar dari berat yang asli. Itu berarti pakai volume ya Kang Iman. Tapi kalau misalnya ternyata berat biasanya lebih besar dari volume. Berarti pakai berat biasanya. Jadi itu pertimbangannya ya. Jadi kalau beratnya lebih besar dari volume pakai berat. Kalau volumenya lebih besar dari berat pakai volume. Seperti itu. Oke. Terima kasih pertanyaannya untuk Kang Sandro. Sudah terjawab ya. Oke. Yang mau nanya-nanya lagi silahkan. Kita masih ada waktu. Oh iya siap. Diinfokan. Baik. Untuk QNN kita hari ini akan ditutup di pukul 17.15 ya. Tapi tidak usah khawatir kakak-kakak sekalian. Kita insya Allah ke depannya memang rencana untuk akan melakukan kegiatan seperti ini. Istilahnya kayak kumpul-kumpul keluarga Arveoli ya. Arveolier. Apa ya? Arveolis. Arveolis. Arveolier. Kayak Arveolis ya. Jadi Arveolis akan selalu kumpul-kumpul. Semacam ini kayak bisa disebut podcast juga ya. Seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai setiap seminggu. Bersama Kang Iman Maulana selaku pimpinan kita. Dan ada saya juga insya Allah setiap minggu saya akan usahakan. Kita akan selalu ngobrol bareng. Kalau ada pertanyaan siapin bisa dicatat. Misalnya seperti saya nih mau nyatat apa catat ditanyakan. Oke. Operasional full seminggu Kang. Oke ini operasional bisa kita kategoriin dulu ya. Untuk pengiriman selama itu drop off dan agennya buka kita memang 24 jam seminggu bisa. Seperti itu. Tetapi untuk pick up itu mengikuti layanan JNE. Ketika hari minggu dan tanggal merah itu kita libur ya. Bukan kita JNE-nya. Jadi untuk pick up minggu dan tanggal merah libur. Seperti itu. Kak Sahar. Nah untuk inputnya mau libur mau enggak juga silakan input aja pakai Arveoli aja. Karena kalau data sama kan masukin aja gitu. Benar masukin. Nanti disitu schedulein aja mau di pick upnya kapan gitu. Misalnya kan besok libur nih yaudah inputnya sekarang misalnya untuk di pick up lusa. Nah seperti itu. Atau besok libur saya inputnya besok tapi untuk di pick upnya ya itu tadi lusa tadi itu. Di hari yang normalnya gitu. Nah itu juga mas sahabat dari tim kami juga sahabat Arveoli udah ngirim link ya. Yang teman-teman yang belum join di grup silakan di klik link tersebut. Ya boleh nanti. Baik ini Kak ada tambahan lagi nih. Untuk yang tadi Kak siapa? Kak Sahar ya operasional full seminggu dan se... Oh iya betul silakan. Nah untuk pick up di beberapa daerah ini kan memang ada kebijakan nasional dan lokal ya. Kalau misalnya nasional memang mayoritas memang hari libur. Seperti tanggal merah dan hari minggu itu tidak ada pick up. Tapi ada beberapa daerah tertentu yang memang jumlahnya juga banyak. Kadang hari minggu itu dijemput Kak seperti itu. Jadi benar kata Kang Iman tadi saya hanya ingin mengaminkan. Misalnya saya pengen kirim barang nih hari minggu yaudah input dulu aja gitu. Karena pasti bisa di pick up tergantung daerahnya bisa hari itu atau besoknya. Yang penting di input dulu saja datanya seperti itu ya Kak Kakak sekalian. Kak Syaril. Eh Kak Syaril Kak Sahar. Baik. Ayo Kak Kakak sekalian masih ada waktu 4 menit. Jika misalnya ingin bertanya, ngobrol-ngobrol dikit, curhat mungkin. Masalah jangan marah-marah. Silahkan. Baik. Terima kasih Kang. Sama-sama. Ditunggu jawaban pertanyaan selanjutnya Kak. Kalau misalnya masih ada ngeganjel. Kang Iman siapa tahu masih ada tambahan nih mau ngobrol apa? Kalau saya mungkin lebih ke closing aja. Oke. Mudah-mudahan jadi gini. Kita tadi saya invokan informasi bahwa tiap pekan juga kita ada event. Event seperti ini. Q&A. Terus kemudian ada sharing juga. Insya Allah pekan depan kita mulai juga lagi setelah sebelumnya membahas tentang copywriting. Pekan depan adalah membahas tentang Instagram. Harapannya apa? Kenapa kita adain program seperti itu? Ya itu tadi untuk bukan hanya kita membantu dari sisi pengiriman. Kita juga membantu para UMKM. Karena sesuai dengan apa namanya ya. Kenapa sih harus ada Arveoli? Kenapa Arveoli didirikan? Tadi itu dengan dari Kang Dewa. Ini juga kita. Apa namanya? Goalnya adalah membantu para UMKM di Indonesia. Arveoli sendiri membantu dari sisi pengiriman. Tapi bukan hanya itu. Kita juga men-support bisnis teman-teman dari program-program yang tadi itu pekanan. Q&A seperti ini. Kemudian ada sharing seputar penjualan online atau bisnis online-nya seperti apa. Agar apa bisnis teman-teman tetap bisa lancar, berjalan dengan lancar ya. Berkah dan terus bertumbuh. Dan bisa bertahan tentunya ya. Bukan hanya bertumbuh tapi bertahan dengan di edi era persaingan yang lebih ketat ya. Makin hari makin ketat ini persaingan. Itu mungkin dari saya sekian untuk Q&A di pekan ini. Insya Allah kita lanjut di pekan depan ketemu lagi. Sukses selalu buat teman-teman. Lancar terus bisnisnya berkah. Insya Allah mudah-mudahan dengan acara yang sederhana lah istilahnya yang singkat juga ini membantu teman-teman atau menambah wawasan lah teman-teman ya buat untuk khususnya untuk penggunaan Arfeolis sendiri. Silahkan Mas Iqbal. Oke terima kasih sekali lagi untuk Kang Iman Maulana. Alhamdulillah sudah selesai ya. Dan ke depannya akan selalu kita buat acara seperti ini ya. Benar kata Kang Iman tadi untuk memperdekat keakraban kita sebagai Arfeolis ya. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Ini cuma ada sedikit tambahan nih dari Kang Oji untuk yang tadi kata Kang Iman misalnya ada yang belum ikut atau misalnya tidak ikut acara ini nanti bisa langsung saja silahkan dicoba untuk Japri ya. Sahabat Arfeoli. Ada itu sahabat Arfeoli kita. Untuk misalnya, Kak saya pengen ngeliat rekaman yang tadi dong. Saya masih belum ngerti. Bisa langsung di Japri saja sahabat Arfeolinya. Untuk Kak ini videonya nanti dikirimin dari situ ya. Oke, segitu saja Kak. Oke, Kak Sahar. Terima kasih Kang Serin. Sama-sama. Saya juga terima kasih Kak. Kang Iman Maulana terima kasih. Ya, selamat. Alhamdulillah sudah selesai. Next time kita akan lebih seru lagi ya. Semoga lebih banyak, lebih gokil. Ada yang pertanyaan atau apa silahkan saja untuk ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati